Bola dilempar ke kejaksaan, biar jaksa juga bekerja, disorot juga cepat, jangan dikira yang brengsek ada polisi aja, jaksa kan juga brengsek, hakim lebih lagi, wakil Tuhan di muka bumi katanya, wakil Tuhannya kayak begitu gitu. Nah, jangankan hakimnya, wartawannya aja juga brengsek, kenapa? Tidak banyak orang tahu sebelum ada kasus, ada satu penasihat ahli yang dikeluarkan dari komunitas, yang sebetulnya mereka yang Pak Tarionto tadi melewatkan satu cerita tentang skenario itu, sambung minta tolong temannya dibuatkan, oh kita bikin aja tembak menembak gitu. Ini juga saya melihat fakta ya, polisi ini tampaknya juga kalau kita sebut itu kok menjadi giant ya, sejak menjadi raksasa maksud saya, sejak reformasi itu, jadi sekian puluh tahun itu menjadi raksasa yang berpotensi menjadi mesin pembunuh yang dapat digunakan oleh para komplotan politikus busuk itu untuk melakukan niat jahatnya. Nah, ini jadi, ini tampaknya kok semakin sini semakin begitu, oleh karena itu saya kira, supaya kemarin sudah saya singgung bahwa di dalamnya ada Mabes ya, jadi Mabes itu mafia besar itulah ya, atau kita sebut kemarin juga CIU ya, Criminals in Uniform, atau bahasa kasarnya adalah bandit-bandit besar agam itu, maka kita harus segera ini melakukan reformasi, atau disitu kita perlu ada reformasi kepolisian. Caranya yang pertama adalah, kalau saya nih mas ya, bubarkan Mabes Polri. Nah ini radikal banget ya, jadi bubarkan Mabes Polri cukup dengan polda-polda di masing-masing provinsi itu. Jadi, juga tidak perlu ada Kapolri, karena memang saya kira Kapolri dan seterusnya itu memang menjadi apa ya, sebuah jabatan yang sangat politis gitu. Apalagi disitu juga disertai dengan misalnya hubungan-hubungan yang itu tadi ya, kalau sudah hubungan sifatnya politis itu akan sangat, mestinya tadi hanya bermain di bidang persoalan harkam tipmas, lalu pelindungan dan pengayuman masyarakat serta gakum, tapi ditarik-tarik ke politis, maka bisa dipakai oleh pejabat yang jahat gitu ya, untuk melakukan tindakan kejahatan makhluk itu kita sebut sebagai polis state ya, negara polis itu. Jadi, saya justru kehiranin ya, kalau anak buahnya Kapolda itu sudah dijadikan tersangka, baik Kapolres ya, maupun Kasatreskrim dan sejumlah kanit ya, kalau tidak salah, polda Metro itu ada empat, pertanyaannya kenapa Fadil Imran ini belum ya, karena kalau Putri saja disangkutpatkan dengan pasal 55 dan 56, bahkan Putri juga terancam hukuman mati, karena disematkan juga pasal 30 tentang pembunuhan berencana, dan pasal 338 tentang perampasan nyawa seseorang atau bahasanya umum adalah pembunuhan, sementara Fadil Imran bahkan belum disebutkan apakah dia termasuk jenderal yang diperiksa dalam kaitan apa namanya.